Halo Halo warga digital terima sudah bertamu di channel ini nah kali ini saya akan membantu kalian Bagaimana cara mematikan antivirus atau Windows Defender di laptop Windows 11 biasanya kalian itu ingin menginstall aplikasi tapi tetap tidak bisa karena antivirus atau Windows Defender di laptop kalian tuh nyala nah terus caranya gimana Kak langsung saja ke caranya pertama silakan kalian klik ini tanda panah atas ini kemudian kalian klik kiri dua kali di bagian icon Defender ini nah setelah itu kita pilih ini ya menu setting nah jika sudah muncul seperti ini kita pilih pada bagian notification kita pilih manage notification nah pada bagian ini silakan kita matikan ini jika muncul perizinan kita klik ya saja kemudian kita pilih virus entry protection setting nah pada bagian ini kita juga matikan yang ini saja dan kita klik yes jika muncul perizinan nah seperti itu nah kemudian silakan kalian install aplikasi yang sebelumnya yang tidak bisa kalian install nah jika sudah kalian install saya sarankan kalian harus menyalakan kembali caranya ya tinggal dinyalakan saja kita back kita nyalakan jika muncul perizinan kita klik yes nah seperti itu aja nah jika terbantu dengan video ini mau klik tombol like dan subscribe karena dengan subscribe maka channel ini akan semangat berembang dan kalian akan terus terbantu dan terhiput dengan video-video selanjutnya nah jika kalian masih mengalami pedala silahkan kalian tinggalkan komentar di video ini Terima kasih selamat menikmati